Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya penggagakan dimanapun anda berada sebuah video yang cukup mengejutkan dan tentu ini sangat penting untuk kita simak bersama soal ungkapan terbaru dari Dr. Suga jadi sesuai judulnya ya judul video ini artinya mari kita simak ungkapan yang cukup mengejutkan ini sampai akhir dan juga ada sebuah narasi yang cukup menarik lainnya dan tentu ini juga penting untuk kita ketahui bersama jadi sambil enjoy kita simak masalah anda sepakat atau tidak pokoknya mari kita simak terlebih dahulu kita ketahui informasi ini dan menurut saya ini cukup menarik ya, penting untuk kita cerna seperti itu biar tidak panjang lebar seperti biasa kita intro terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen ini sedang di Semarang sudah seorang ibu ya tolong doakan ibu saya semoga selalu sehat gitu orang tua saya tinggal ibu soalnya jadi saya tertarik sedikit sih tentang apa ya tentang diskusi antara Kiai Badila dengan dokter Saleh Basari ya eh biarinlah berdebat itu tapi yang menarik sikap dokter Saleh Basari meyakini balawi bukan buriah Rasul tanpa riset apakah itu benar? itu yang benar? itu yang benar? kok bisa? ingat saya dari ilmu pasti ya kalau dalam ilmu pangan semua bahan pangan itu tidak boleh kalian makan sebelum terbukti aman berarti semua bahan pangan diragukan kan? makanya kita sampai belajar genetika kenapa? jangan sampai makanan yang kalian makan itu jadi kanker tumor dan semacamnya enggak cuma beracun kalau akumulatif bisa jadi kanker tumor itu kan kita harus belajar genetika jadi pendapat Mas Saleh itu benar kesalahan para Kiai dulu adalah menerima Nasa Baalawi tanpa riset itu yang salah kalau menolak Nasa Baalawi tanpa riset itu benar Baalawi lah yang harus membuktikan dengan riset bahwa mereka keturunan paternal Imam Hussein bin Ali kan klaimnya begitu kalau buktinya dengan buku Nasa itu harus masuk kajian ilmu sejarah dengan metodologi ilmu sejarah harus bisa dibuktikan bukti-bukti itu saling mengkonfirmasi dan sampai hari ini dilihat dari studi Mas Rumel kan asas kesinambungannya terputus kenapa itu diragukan karena dari zaman Imam Hussein sampai kapan ya terakhir alias satron ya atau gak tau lah ya kemarin mahlumnya itu kan gak ada Duk Capil itu akhirnya jadi terpaksa masuk ke ilmu sejarah itu harus diteliti kebenaran semua catatan itu benar tau gak dan karena ini klaimnya adalah keturunan Imam Hussein ingat keturunan berarti biologis ya kan dan kebetulan klaimnya adalah jalur paternal dimana pembuktiannya sangat mudah pembuktiannya sangat mudah itu pembuktiannya adalah mengumpulkan seluruh keturunan Imam Hussein kalau jarak genetiknya membuktikan mereka berjarak 1400 tahun yang lalu itu bisa diterima tapi kalau salah satu dibanding yang lain kakek bersamanya misalnya 10 ribu tahun yang lalu salah satu atau dua-duanya harus ditolak jadi pendapat Dr. Saleh Basari bahwa dia meyakini Balawi bukan duriah Rasul tanpa riset itu benar Balawi lah yang harus meruntuhkan keyakinannya Mas Oleh itu kalau saya 2019 tidak yakin cuma kaya-kaya aja mereka duriah Rasul gak ada buktinya iya aja lah apa ruginya gitu sampai beberapa Balawi jadi kurang ajar itu akhirnya wah ini udah gak benar akhirnya kan pakai pencarian kebetulan kebetulan sudah ada bukti ilmiah ya dalam level paper itu keluarga keturunan Nabi Harun itu bisa dipakai acuan terserah Terserah Nabi bilang haplogrupnya macam-macam atau mereka gak bahas pembahasannya disitu gak bahas hitungannya orang yang terbukti punya kakek bersama dalam kurun waktu kurang dari 6.000 tahun itu cuma dari haplogrup JP58 J2 gagal J2 itu dari dua kakek haplogrup R itu 11.800 tahun yang lalu berarti gak memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim J2 juga memenuhi syarat sebagai Bani Ibrahim itu dari penelitiannya Prof. Michael Hammer yang kemudian di yang kemudian dikoreksi cuma dalam masalah berhitungannya oleh Anatol Kiyosov itu dipakai itu udah jadi paper jadi kalau Bahlawi mau memban mau meyakinkan misalnya Dr. Soleh bahwa dia keturunan Nabi Ibrahim dia harus membatalkan memban apa memban minimal 3 paper itu Dr. Thomas Dr. Hammer Dr. Kiyosov tadi itu caranya jadi tidak dosa kalian itu semua misalnya ada Syed asli datang sini bilang aku durian Nabi kalian menolak itu gak dosa karena itu menjaga kesucian keluarga alawin itu Syed suruh buktikan buktikan secara historis dan buktikan secara biologis jadi yang benar itu semua nasab pengakuan nasab mau pakai buku nasab sekalipun harus kita ragukan sampai dia terbukti benar dan terbukti benar dalam Syed sepalagi kuantitatif itu derajat kepercayaannya itu 95% kalau buku nasab itu cuma 50% cuma benar salah kok batal gak batal gitu loh buku nasab jadinya kalau Syed karena pakai pengukuran apalagi sampling misalnya kan kalau populasinya anggap jelas 100 juta ada Syed itu kan sekitar saya lupa sekitar minimalnya yang disampling harus 300 berapa ya di atas 300 orang pakai pengacaannya yang bagus representatifnya gimana jadi itu teman-teman apa yang diucapkan Dr. Saleh Basari itu benar bahwa beliau itu tidak meyakini atau beliau yakin bahwa bahlawi itu tidak keturunan Rasulullah kenapa bahlawi tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Rasulullah dalam ilmu pasti berlaku itu seperti di pangan tidak setiap sesuatu yang terlihat bisa dimakan itu boleh dimakan Anda ke hutan lihat barang hijau Anda jilat manis jilat manis itu bisa jadi satu jam Anda mati gara-gara menjilat kalau riset di hutan caranya gimana terpaksa Anda tangkap kadal suruh lidahnya dioletin ke yang bisa makan kalau dalam satu jam kadalnya masih hidup mungkin bisa dimakan walaupun Anda keracunannya baru bulan depan bisa seperti itu jadi dari sekarang itu semua yang mengaku keturunan Nabi Nabi Muhammad dalam hal ini keturunan paternalnya karena yang bisa dibuktikan itu itu tolak saja nasabnya sampai mereka bisa membuktikan nasabnya benar baik dari kajian historis maupun kajian biologis ini kalau mau Islam maju berpikirnya seperti itu beda kalau dengan Quran kita yakini benar yang jadi masalah adalah interpretasinya benar atau salah makanya ada ilmu tafsir itu ya teman-teman ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kurang lebih seperti itu sangat mengejutkannya dari apa yang telah dia ungkapkan dan tentu saya rasa informasi ini penting untuk kita ketahui jadi dokter sudah sudah memiliki sebuah perasaan seperti itu perasaan yang cukup mengejutkan kurang lebih tidak meyakini atau bisa jadi kita katakan ragu ragu tentang nasab mereka yang pada saat ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup ramai seperti itu sejak 2019 berarti sudah lama ya cukup lama jadi dokter suguing mengungkapkan hal tersebut ya karena mungkin dia merasa ada keanehan atau bahkan mungkin meneliti ataupun melihat dari data ataupun tentang dirinya seperti itu tentang mereka dan tentu ini merupakan sebuah narasi yang cukup menarik sebenarnya video tersebut saya temukan ketika dia membahas yang kalau tidak salah membahas dokter saleh ketika menyampaikan sebuah argumentasi jadi saya temukan judulnya di channel ini menolak nasab balawi tanpa riset kemudian ada tanda tanya artinya ungkapan ini oleh beliau yang dilihat sebuah ungkapan yang benar seperti itu yang salah itu yang kalau tidak keliru saya dengarkan menerima nasab balawi tanpa riset artinya katanya kalau menolak nasab balawi tanpa riset ini balawi yang harus membuktikan seperti itu artinya kalau kita bahasakan dengan lengkap menolak nasab balawi yang tanpa riset ya itulah yang saya paham tapi kurang lebihnya saya mohon maaf untuk dokter Sugeng dan saya rasa teman-teman cukup lah untuk memahami dari ungkapan beliau dari apa yang telah beliau ungkapkan sendiri di dalam video barusan tapi yang cukup menunjukkan menurut saya pribadi ketika beliau membahas soal keragu-raguannya terhadap nasab balawi ini ya saya bahasakan seperti itu karena memang yang saya tangkap itu 2019 dia memiliki perasaan yang cukup menunjukkan seperti itu ragu atau bahkan tidak meyakini ya tepatnya ragu-ragu lah jadi mungkin itu saja kurang lebihnya apabila ada keteliruan kesalahpahaman Al-Fakir atau Fisul mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul kawul tidak sesuatu mustakim jadi diingat ya walaupun kita ini perlu saya sampaikan walaupun kita berbeda pandangan mungkin Anda telah mengetahui tentang pendapat Al-Fakir atau Fisul jadi ketika kita berbeda pandangan kita mesti juga jangan lupa ya untuk saling mendoakan dan saya selalu mendoakan semoga soal polemik nasab ini cepat luntas cepat selesai seperti itu itu saja akhirul kawul di nasurah dan mustakim semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih